Ini cara untuk bayar yang namanya promosi di TikTok ini pakai GoPay. Pastikan aplikasi GoPay juga ada di HP kalian. Seperti ini, nah ini ada Gojek, aplikasi Gojek. Kemudian buka TikTok, pilih salah satu video yang ingin dipromosikan. Pastikan videonya mematuhi pedoman dari TikTok. Baru diterima. Sekarang pilih ikon 3 titik yang ini. Kemudian kalian pilih promosi yang ini. Setelah itu, kalau kalian ingin promosi itu silahkan pilih saja mau dapat kunjungan web, lebih banyak pengikut, lebih banyak tayangan video, pilih salah satu. Semuanya itu ada petunjuknya di sini. Misalnya lebih banyak pengikut, pilih berikutnya di bawah. Kemudian pilih penontonnya seperti apa, apakah direkomendasi langsung oleh TikTok. Atau kita bisa pilih secara khusus umurnya berapa, jenis kelamin. Misalnya target kalian itu umur 18-24, perempuan. Kemudian minatnya apa, pilih semua. Bisa juga. Pilih simpan. Kemudian pilih berikutnya. Nah, berapa biaya kita ingin kita belanjakan. Ini ada 2 hari, ada anggarannya. Dan ini ada estimasi dari perkiraan tayangan video dan biayanya. Misalnya kita ada biaya 1 juta. Kalian atur saja di sini. Kemudian berapa hari. Nah, setelah itu kalian bisa pilih berikutnya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada beberapa keterangan. Silahkan dibaca saja. Di sini ada bayar dan mulai promosi. Nanti di sini kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat di sini untuk tambah cara pembayaran. Cara pembayaran tersimpan. Kemudian bisa pakai Gopay, Oppo, Bank Transfer. Di sini kalau kita pilih. Nah, itu bisa pakai SopiPay. Kemudian kalau pakai Gopay cukup mudah. Pilih Gopay. Pilih konfirmasi. Nanti akan dialihkan ke aplikasi yang namanya Gojek. Kita bisa langsung pilih konfirmasi di sini. Nah, sekarang kalian langsung konfirmasi di sini. Konfirmasi dan bayar langsung akan aktif iklannya. Akhirnya aktif iklan itu ketika iklan sudah disetujui. Jadi, cara melihatnya itu kalau kita ingin melihat detail dari iklan kita di sini. Nah, ini saya tutup dulu. Buka Gojek. Pilih iklan tiga garis yang ada di sudut kanan atas. Pilih alat kreator. Pilih yang promosi ini. Di sini sudah bisa kita lihat dengan jelas. Apa status dari iklan kita. Nah, di sini ada biasanya kalau aktif ada tulisan aktif. Ini pernah saya promosikan. Itu saja semoga bermanfaat.